kok jatoh-jatoh gini sih? gak tau gue, kayaknya kita mesti belanja deh gue gak itu, itu oglek ini oglek ya? oglek tuh liat tuh liat tuh liat tuh, udah mau copot nih Pat, liat tuh 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 iya ini mesti diganti, kameranya nge-freeze tuh yah nge-freeze gimana? ntar belanja deh guys ntar belanja ya? mau gak mau Bu, soalnya gue kemarin live streaming 5 kali nge-freeze terus, mikrofonnya juga kebawah-bawah ya masa harus kita angkat terus ya? resolusinya juga udah kurang bagus kurang bagus jadi mau gak mau, kita harus belanja baru di tahun 2020 ini betul jadi kira-kira lu setuju gak? setuju banget udah gitu lampu nih, lu tau gak lampunya? apa? mending bagusan lampu tangan nih, pakai lampu sekarang kita pakai jadi kita juga harus beli lampu betul makanya gue udah gak tahan lu kayaknya udah banyak banget alat-alat yang tidak memungkinkan untuk kita nge-streaming gak layak ya barang-barangnya iya, karena biar kita semangat untuk bikin konten untuk para rajamannya kita juga harus memperbarui alat-alatnya biar penonton kita lebih betah nonton gitu enggak, oke tapi sebelum itu gue telepon dulu gue mau pesan oke, siap halo? iya, saya mau mesen banyak peralatan nih mbak iya, jadi satu itu saya mesen string deck ya, terus saya mau mesen lampu lalu sama satu lagi saya mau pesen Elgato karena Elgato kita udah kurang bagus terus saya juga mau mesen yang terakhir saya minta medical untuk mic sama untuk monitor biar kita juga nanti lebih gampang dan lebih enak ya nanti total aja berapa nanti saya ternyata oke, oke barangnya bisa dikirim hari ini? eee, kira-kira sore nyampe ya oh cepat oke siap, yaudah kita tunggu ya hari ini ya oke, makasih, makasih mantap oke, gue udah belajar tunggu totalnya tinggal gue transfer habis itu mudah-mudahan 1-2 jam udah sampai cepat juga ya iya, makanya langsung aja kita unboxing alright kalau udah sampe oh iya tunggu dulu ya brad udah sejam nih guys jadi gue pengen liat kalau barang ada sampe atau belum ya kita cek eh, apa aja nih banyak banget iya, barangnya ga sampe iya, ini gue yang ngotong nih dari wawah sendirian gue yang ngotong nih dari wawah sendirian lu tadi kemana aja? wah ketiduran gue wah itu biasa anjing gue ngangkat deh maaf 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 oke temen-temen hari ini kita bakal unboxing semua barang yang sudah kita beli dan tadi udah, kalian udah denger ya apa aja cuman gue gatau nih yang mana-mana ya iya iya tapi yang feeling gue ini kayaknya lampu kita tembak dulu ya iya gak mungkin yang ini lampu gue masih kecil amat kan gitu kayak feeling gue yang ini lampu nih bukan PS5 ya boxnya kayak PS5 sih emang iya sih ini bukan PS5 ya kita akan buka satu persatu gue nih bukannya gimana? gue ambil du gunting lu bentar iya, lu ambil gunting ambil gunting pisau sama kapak gue oke kenapa sih kotor sorry ya gunting pisau sama apa pot? enggak gue bercanda yang tadi terakhir ya kali bukan beginian pake kapak emangnya oke es kelapa nih waduh beneran diambil pisau loh guys mantep nih pogo oke kita gunting dulu ya temen-temen oke ini agak gede nih gue ya apa? agak gede ya agak gede biasanya tuh yang gede-gede tuh di akhir gue tapi kita yang awal-awal aja ya gak apa-apa ini packagingnya sangat-sangat luar biasa ya jadi aman banget ya gue ya betul makanya kayaknya nih gigitec ini sangat-sangat luar biasa sekali gue ya karena dia nge packingnya tuh bener-bener bagus banget aman jadinya ya aman barangnya bakal rusak betul lu kita dapet apa nih oke bisa dibaca dulu terimakasih telah berbelanja di gigitec goodbye hello 2022 oke ya semua belajar nanti kalau kita belanja lagi dikasih diskon ya gue ya bisa bisa oke kita buka dulu temen-temen jadi ini apa sih gue paling semangat gue kalau ada unboxing-unboxing gini gue kayak apa ya seru gitu ya iya gue kalau unboxing semangat tapi kalau ngerapiin gak semangat gue oke ini gue pegang gue oke gue tarik ini kita kayak buka hadiah natal ya iya christmas gift bisa jadi isinya isinya bukan ini isinya boneka yuk kita buka yuk gimana nih gue bukanya gue pakai pisau kali ya coba coba lu dong gimana ini coba gimana bentar lu ke pisau kebal kan jadi ha serius serius nih gue jadi kayaknya kogo gak biasa megang pisau nih berarti kita gak bukanya dari sini gue oke oke bentar ya temen-temen ini agak lama nih ternyata di dalamnya ada kardus lagi ya waduh saking aman ya iya wave mic arm oh ini mic arm oke ternyata feeling gue salah ya salah 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 oh bener ini lampu cuy lampu juga iya tapi mic armnya di dalam sini iya betul iya keren 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 iya bener lampu wah gila sebentar sebentar gue pelan-pelan oke buang intunya jadi ini lampu ya temen-temen perlu kita buka gak nih perlu kita buka gak guys boleh boleh ya kita buka ya kita intip ya gue ya tapi ini bukanya pelan-pelan nih coba 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 oke tarik Gu pelan-pelan leper oke pelan-pelan tarik tarik sampe abis oke tadaaa oke ini buku manualnya temen-temen ya manualnya terus ini kayaknya kartu garansi jadi ada garansinya gue gak tau berapa lama kayaknya harusnya setahun dua tahun ya oke ini kita bisa lihat key lightnya buka gak nih buka dong pelan-pelan ya Gu wah ini lampu ya temen-temen ya nih guys key lightnya oke jadi lampu ini kegunaannya apa nih Gu biar apa ya biar lebih terang aja biar lebih terang mungkin lebih biar lebih apa ya jadi kalo misalkan muka gue berminyak mungkin gak keliatan iya kayak pake filter ya betul terus juga muka lo kalo lagi lemes terus pake gian jadi curah ya iya iya bisa jadi pokoknya dengan lampu ini intinya cahayanya tuh lebih bagus lebih bagus ya karena kalo sekarang nih lampunya kita pake tuh kurang begitu kurang iya kurang modus iya jadi kita pake yang lebih bagus untuk tau nih terang lah pokoknya oke kita masukin lagi Gu gua tutup dulu kita packaging lagi kita tutup oh berat banget ya berat gitu oke 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 kita tutup oke guys ini wave mic arm ya jadi ini nah kalian tadi liat ya video awal-awal iya oglek oglek iya gak turun-turun ya kan nah sekarang makanya kita langsung beli baru temen-temen dan yang lebih kerennya lagi ya kita liat wow gokil sih wah gila sih gila sih gila ini sih gak ada yang namanya oglek oglek kan sih gak ada coy ini anjir ini kayak shotgun anjir shotgun aduh hahaha gila keren banget cuman iya ini keren 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 kita liat ya temen-temen ini ini gua gak tau nyetingnya gimana cuman yang pasti ini gak mungkin oglek sih iya kan iya kan gak mungkin banget ini bisa oglek ya kita liat nih kualitasnya beda iya beda-beda beda-beda jadi dengan ini harusnya mic yang nanti kita akan pakai tidak akan geser-geser jadi suaranya akan lebih stabil biar banget gokil gokil ya nanti kita akan coba ya gue ya oke ini gua gak tau ini barangnya apa katanya sih stream deck stream deck iya karena gua pesen stream deck dan logikanya stream deck kalau gak ini ya ini harusnya ini sih iya sih bentuknya sama-sama lu tau gak sih Gu stream deck itu untuk apa gak tau gak tau kan gak tau lu sering gak sih tapi kalau misalkan lagi live streaming gak bisa transisi lu harus nyeting lagi dari kanan iya 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 ya kan misalkan lu lu misalkan mau tiba-tiba nanti ada muka lu lebih gede atau misalkan lu mau masukin iklan atau apa oke kita buku wah ini ada dua oh yang datuk kok gak tuh oh oh facecam facecam dan stream deck berarti bener oh iya bener kita beli facecam juga temen-temen jadi jadi gini Gu kenapa gua beli facecam lu tau kan kalau kita live streaming selalu hang iya kita setiap 30 menit itu kameranya freeze betul nah itu penyebabnya ada dua satu kameranya kedua adalah HDMI nya HDMI nya makanya gua beli HDMI nya nih wah keren yang lebih keren biar lebih keren tapi buat soalannya bisa jadi kameranya coy nah makanya kita beli facecam nya dengan resolusi yang lebih bagus berapa tuh resolusinya? 1080 lah 1080 lah intinya lebih gede daripada yang sekarang kita pakai iya 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 mau kita buka? buka dong kayaknya lu tertarik banget nih sama ini nih tertarik lah kan gua seneng banget streaming oke ya mudah-mudahan dengan dengan peralatan baru yang nonton makin rame betul amin 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 ada kartu garansi nya seperti biasa ya jadi kartu garansi nya ini oh ini keren sih sumpah jadi tinggal mencet tombol-tombol gitu kan hmm betul ya ada kartu garansi nya kalau misalkan gak berjalan atau bagaimana terus disini ada buku panduannya ya iya 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 nah kita lihat stream deck nya seperti apa oke eh sorry facecam nya keren banget gua suka banget nih bentar gua satu-satu gua ini aja dulu yang ini dulu gua baru kayak gitu iya ini kabel-kabelnya seperti biasa temen-temen ya ada gsb dan lain sebagainya biar ini berapa nih facecam nya 2,5 juta 2,5 juta oke nih nih bukanya gimana nih coba 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 sini sini ini kata-kata ini kayaknya di nyangkut nih bisa ya pelan-pelan ya oke kayak ini kayaknya itu emang gak bisa dibuka deh bisa lah masa gak bisa dibuka gimana caranya kok gak bisa dibuka gak bisa dipakai oh iya bisa bisa ya masa gak bisa dibuka nyempotnya susah dong oke ini oh ini apanya penutupnya enggak kak ini cuma penutupnya 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 jadi penutupnya gini tuh emang tuh gitu dia penutupnya tuh ini penutupnya cuman dia penutupnya tuh modelnya tuh gak kayak kamera dia kayak nyangkut tuh gitu gini temen-temen oh nah ini facecam nya ah ini facecam nya ya tuh oke resolusinya juga tinggi nih gua gak lebih lebih bagus yang ini daripada yang kita pakai sekarang nah oke lanjut gua kita ke stream deck kita ke stream deck ya waduh nah ini stream deck nya nih kalian bisa lihat waduh waduh pelan-pelan gua hmm oke yang seperti gua bilang jadi stream deck ini memang kegunaannya untuk kita tinggal pencet ya misalkan kita mau transisi kamera deket ini misalnya kita mau masukin iklan pencet ini terus misalkan mau streaming bisa mencet ini jadi intinya kegunaannya banyak banget ini dan ini kita ngerasa memang perlu karena kita kan biar gak madep kanan hmm terus kita ribet nyari-nyari ya intinya perlu untuk streaming raja ispa biar makin keren ya temen-temen oke ini stream deck udah terus facecam nya udah kita lanjut ke yang ketiga apa tuh ini yang gato lgato baru oh lgato baru ya hd 60s plus hmm kalau yang kita punya sekarang itu apa tuh itu dia resolusinya intinya lebih rendah yang ini lebih tinggi hmm coba boleh gitu kalau ini beda sama kita kalau yang sana itu kita plug-in kalau ini enggak ini lebih ke eksternal ya kalau itu kan internal oke nah ini ada apanya kabel biasa ya USB nya lalu juga ada kabel untuk nyolok ke PC hmm jadi intinya dengan elgato yang baru ini temen-temen nanti resolusinya di viva 22 atau game-game lain itu lebih bagus daripada yang sekarang lebih bagus kurang lebih seperti itu kita lanjut ke box keempat box keempat buka ku box keempat di dalamnya kita lihat ada aduh 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 kabel HDMI kabel HDMI guys ini kabel HDMI kita lihat ya HDMI kabel ini yang bagus ya temen-temennya yang 4K support 4K support 4K dan kita beli 3 piece hmm buat jaga-jaga sebenarnya kita perlu enggak banyak cuma takutnya kalau misalnya rusak lagi jadi kita standby tapi mudah-mudahan bisa bertahan lebih lama karena yang sekarang ya gue ya kita ada beberapa HDMI kita punya empat itu dua rusak coy dua rusak iya jadi gitu loh nyolok suaranya enggak nongol wah gitu nah tapi dengan kabel kabel HDMI yang ini yang mendukung 4K ya ini harusnya tahan lama coy oke 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 kita lanjut lagi ke box akhir box akhir box akhir box akhirnya ada apa ini aduh ini gimana bukanya ini ya apa ini apa ini oke untuk monitor monitor iya oke ajir berat banget cuy asli gila lu kebayang enggak sih gue ngangkat sendirian tadi wah gila sorry 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 iya gila lu gila ini pokoknya intinya adalah ini untuk naro monitor jadi monitor kan lu tau kan monitor itu kan ada 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 yang bawahnya kan iya 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 nah itu kita enggak usah pasang jadi nanti dia akan langsung ya ngelayang intinya bakal di ini kenapa pak perlu ini biar nanti bisa kita puter-puter gitu loh jadi nanti kita puter untuk ngelihat chat kah atau misalkan mau gimana intinya bisa kita puter-puter iya 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 paham paham karena selama ini kalau kita baca chat kalian tuh itu susah noleh ke kanan oh iya oh iya oh iya jauh anjir iya leher gua aja sampe pegel iya pegel tapi gua gapapa demi raja mania bener makanya kita beli yang baru betul biar lebih mempermudah untuk backless chat kalian temen-temen iya karena chat chat raja mania tuh gak habis-habis ya iya makanya tiap detik tuh selalu nongol ini untuk monitor ya tapi iya bukanya gimana ini bingung soalnya gak ada penggunaannya tuh tapi ini durasinya kelamaan ya guys jadi mendingan kita tolong aja sama Andre iya kita tolong sama Andre sama Glenn tolong pasangin semuanya ya iya Andre pasangin dong soalnya gua cuma bisa unboxing doang kita iya kita bagian unboxing doang iya kaya ah pokoknya bodo amat pokoknya duyang aja dong pasang lah pokoknya gua cuma unboxingnya udah-udah-udah bagian Andre sama Glenn ya iya 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 oke guys tadi 4 jam kita berdua udah masang semua alat-alat ini guys cape ya gua capek banget kita sampai break makan break sholat maghrib dan akhirnya kita selesai juga untuk pasang-pasang barang-barang ini kalian bisa lihat nih yang pertama disini ada LED-nya lampunya ya teman-teman ini lampunya keren banget beda sama yang kemarin itu yang pertama yang kedua Gu ini apa namanya Mecharm ya dan Mecharm ini ini capek gue masang-masangnya tadi ya terus ini gak ogre beda sama di awal video kalian bisa lihat tadi yang sebelumnya kita pakai itu jatuh-jatuh mulu kalau ini sih kayaknya udah stabil banget ya itu pertama yang kedua disini ini keren banget tuh coba lihat facecam-nya gak bakal ada mati-mati ya atau gak gak bakal di komen yang ada yang komen apa cam freeze cam freeze gitu oh jangan-jangan ntar gak tanya freeze beneran kita gak tau tapi tadi resolusinya ini gede banget kenapa gue bilang gede karena dia memiliki 60 fps yang mana tuh kalau kita gerak gak bebayang coy oh iya iya tadi kita udah nyoba tadi lu sempet nyoba gak? gak sih oh enggak lu gak pasang soalnya ya terus yang terakhir ini ada gak terakhir sih yang berikutnya disini ada stream deck nih stream deck nah tadi kita udah setting-setting jadi kalau misalkan kalian nanti nih ini khusus banget kalau misalkan nanti kalau misalkan ada review squad hmm review squad ya kalau ada review squad nanti gue tinggal ganti-ganti muka kita hmm terus juga bisa ganti kita ganti ke food bin ke layar food ya iya ke layar food nah HP lu sebentar guys HPnya FAD maaf 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 ya ya maaf lu mah agak sibuk nah hari ini agak sibuk oke jadi oke jadi nanti gue mau setting kalau misalkan kita mau review squad kan orang pada bingung layarnya masih sama PS nanti gue mau dengan tombol ini ada satu tombol nanti akan pindah ke food bin jadi kita iya betul dan kita nanti bakal bisa kita bikinin squad kalian dengan tampilannya hmm bakal lebih keren iya lebih gampang ya review iya tapi dengan syarat ada minimalnya nanti oke itu satu ya itu tuh keempat yang terakhir apa Gu yang terakhir ada apa lagi ya wah ini layarnya coy wah iya layarnya layarnya ini wuih iya ini armnya apa tuh monitor arm kali ya dibilang sebetulnya apa sih iya kurang lebih begitu iya 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 tapi ini gak bisa dicolok kesini iya kalau yang ini belum jadi jadi untuk sementara kita kayak gini dulu iya nanti kita bakal upgrade lagi ke monitor yang memiliki bracketnya setelah itu kita colok disitu nanti kita bisa puter-puter ya karena untuk sementara cuma satu doang yang bisa yang ini gak bisa karena nanti kalau misalkan kita sudah bisa puter-puter ngebaca chat kalian juga lebih enak jadi pala kita gak usah menengok-menengok iya ke kanan gitu iya ke kanan apalagi gua kalau berdua tuh udah sempit gua oke terus terakhir nanti kita bakal pasang LED LED iya LED di belakang biar lampu-lampunya keren iya sebagain macem ini masih 70% iya masih 70 nanti kalau udah 100% kita bakal bikin video lagi biar lebih estetik lah iya pokoknya nanti kita akan berusaha untuk bikin yang lebih bagus lagi untuk kalian bener banget ya guys thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir kalau kalian enjoy konten Raja Disport jangan lupa untuk subscribe ke channel kita tangan lonceng di bawah jangan lupa juga untuk join discord ya ada link ini di description sama instagram instagram di Raja Disport sama gua divadkarim88 at Raja Pogo see you guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax